Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umdoh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina maulana Muhammadin abdillah Wa ala alihi wa ashabi wa muala amma ba'd Para tribuners yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali lagi dalam program Tanya Ustadz Kali ini bersama saya Muhammad Nasirul Hak Tanpa terasa kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan Yang mana seringkali di bulan Ramadan ini Selain puasa kita juga punya kewajiban yang lain Yaitu kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah Maka berkaitan dengan ini ada satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang pengirsa Tentang bagaimana hukumnya zakat fitrah dan apa sih bedanya dengan zakat mahal Serta penanya ini mengajukan pertanyaan dengan menceritakan kejadian di daerahnya Bahwa ada kasus di mana zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang tunai Dan tidak tersalurkan di waktu tersebut di hari Idul Fitri Maka seperti apa hukumnya Maka pertama untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini Yang perlu kita ketahui bersama Bahwa zakat secara garis besar ada dua Zakat fitrah dan zakat mahal Zakat fitrah disebut juga sebagai zakatul nafsi Atau zakatul badan Jadi zakat yang fungsinya untuk membersihkan, mensucikan jiwa seseorang Beda halnya dengan zakat mahal Yang fungsinya untuk mensucikan harta seseorang Maka syarat dan rukunnya pun berbeda Di zakat mahal, zakat harta Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku Semisal bahwa harta yang wajib dizakati Itu jika sudah mencapai nisop Sudah mencapai batas minimal tertentu dalam kategori harta tersebut Ya antara berupa hewan ternak, berupa hasil pertanian, berupa hasil profesi misalkan Ada ketentuannya Selain itu ada di beberapa zakat Kewajiban haul Harus terpenuhi haulnya supaya zakat tersebut menjadi wajib Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan di akhir bulan Ramadan Sebagai penyempurna dari ibadah kuasa Maka dinyatakan dalam satu hadis Jadi Rasulullah s.a.w. mewajibkan dibayarkannya zakat fitrah Tuhrotan liswa'in Untuk mensucikan Orang-orang yang berpuasa dan menyempurnakan ibadahnya Minarrafat wal-lawwi Dari hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang kurang bermanfaat Yang dilakukan selama berpuasa Di sisi lain ini menjadi makanan bagi orang-orang fakir muslim Maka yang penting kita ingat disini Bahwa zakat fitrah wajib hukumnya Bagi orang yang memenuhi syaratnya Syarat kewajibannya Dijelaskan oleh para ulama Syarat wajib yang pertama adalah Islam Untuk seorang muslim Wajib menaikan syarat fitrah Yang kedua Dia sudah mendapati Bulan Ramadan Akhir bulan Ramadan Dan awal bulan syawal Jadi dia hidup Di akhir bulan Ramadan Dan awal bulan syawal Maka seorang Yang wafat Setelah Terbitnya Atau terbenamnya matahari Di akhir bulan Ramadan Dia tetap wajib Menaikan syarat Begitu juga Seorang bayi yang dilahirkan Sebelum Terbenamnya matahari Terbenamnya matahari Di hari terakhir bulan Ramadan Menuju Malam ke satu bulan syawal Juga wajib Dibayarkan zakat fitrahnya Nah Yang penting juga diingat Bahwa Zakat fitrah Berbeda dengan zakat mal Dalam hal Muzakinya Orang yang wajib Membayarkan zakatnya Bagi setiap orang Yang punya kelebihan Makanan Bagi ia Dan keluarganya Maka wajib Hukumnya Untuk mengeluarkan Zakat fitrahnya Maka bisa Seseorang Di saat yang sama Dia menerima zakat fitrah Atas nama Sebagai dia fakir Atau miskin Tapi di saat yang sama Dia juga wajib Mengeluarkan zakat fitrah Ini yang penting Untuk disadari Terkait dengan Pertanyaan berikutnya Bagaimana hukumnya Jika zakat fitrah Tidak tersalurkan Tidak terdistribusikan Di Hari Idul Fitri Maka para ulama Sudah menyatakan Bahwa Zakat wajib Zakat fitrah Wajib Ditunaikan Maksimal Pada Hari Id Yaitu pada tanggal Satu syawal Itu pun Hukumnya makro Jika dilaksanakan Setelah sholat id Jadi masih bisa Setelah sholat id Membayar zakat fitrah Tetapi Hukumnya makro Tapi kalau sudah lewat Dari hari id Sudah lewat dari Waktu maghrib Di tanggal Satu bulan Ramadan Maka Menjadi haram Dan statusnya Menjadi sedekah Mungkin itu Menanggapi pertanyaan Terkait dengan Zakat yang tidak Terdistribusikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maktur Travel Umroh dan Haji